Hai ini ya ngapa nggak jadi kan mungkin karena ada kesibukan masing-masing dipertanyakan juga berdua pertanyaan netralitas bawah seluruhnya ada apa netralitas penyelenggaraan jadi kalau kami pandangan mungkin yang dilakukan oleh ASN mengarah tidak netral itu pertama ya bener mungkin mencari kesempatan ya mencari panggung ya mencari ya tadi kan momen momen dia di saat pilkadaw baik kota Palembang Mungkin Sumatera Selatan nantikan memang bergensi itu bukan politik kok berol konsep politik kok berarti gantong babi iya kenapa hanya terjadi karena ada fenomena di Amerika Serikat ya ada fenomena di Amerika Serikat ada buru ada Buddha yang kalau dikasih makanan kalau kan saya babi halal ya kasih gantong babi dimasak itu pada keberadaan dikasih makan itu institusi budak itu makin makin apa makin terikat makin manut kepada pemimpin pada tuan maka kemudian konser panas waktu Pak Jokowi itu selamat siang berjumpa kembali dengan saya di podcast ketikpos.com dan kali ini juga berkolaborasi dengan idea podcast milik it me or will Sumatera Selatan yang punya tagline mencerdaskan dan mensejahterakan menjelang pesta demokrasi 27 November mendatang tentu suhu politik di Sumatera Selatan termasuk di Palembang sudah semakin memanas beberapa pihak tentunya memang ada aturan harus netral sementara memang ada pihak-pihak lain memang harus aktif dan juga berperan sebagai penyelenggara maupun pengawas ya kalau raya tentunya bebas ya Nah kali ini telah hadir bersama saya ini seorang tokoh mahasiswa Andi Wira Nata Andi Wira Nata sebagai ketua PCIMM ya Palembang pengurus ya dan juga telah hadir juga seorang pengamat pengamat politik ini karena kita membicarakan politik ini kalau bicara ekonomi juga menjadi pengamat ekonomi ini ini Om Haikal beliau ini juga akan membahas nanti mungkin secara akademis ya seperti apa sih aturan sebenarnya memang kali ini juga telah menyatakan hadir itu dari Bawaslu sebenarnya Bawaslu memang salah satu pihak yang apa bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu dan memang sebenarnya sangat berkompeten dan mungkin akan sangat akan hidup diskusi kita tapi barangkali mungkin di sesi lain Bawaslu akan mengirimkan komisionernya juga nanti sekarang kita mulai Bung Andi ya sebagai mahasiswa ini kan agen perubahan mahasiswa jadi semuanya itu ditentukan oleh mahasiswa 98 kemarin mahasiswa yang menentukan kan nah sekarang sekarang melalui pilkada ini barangkali bisa kita tentukan juga diarahnya kita memilih dan menjadikan siapa jadi kalau pilkada kan sudah jelas ya di pilkada Palembang itu ada Ratu Dewa dan apa pasangnya Prima Salam kemudian ada Fitrianti dan Andriani Blackpink dan juga ada Yuda dan Pak Baharudin tentunya mereka nih tokoh-tokoh kita yang sudah sangat menonjol dan layak untuk dipilih namun itu kacamata Andi sendiri seperti apa sih pelaksanaan menjelang pilkada nih terima kasih Kak Nasir diberikan kesempatan di melalui kipos dan juga kolaborasi dengan idea podcastnya di sini Andi juga menjadi perwakilan mahasiswa Andi backgroundnya memang ikatan mahasiswa Muhammadiyah Alhamdulillah memang kemarin progresnya di kota Palembang sebagai kedua bidang organisasi dan juga sekarang Alhamdulillah terpilih menjadi di wilayah jadi dalam kacamata perspektif pandangan kami sebagai mahasiswa tadi yang dijelaskan oleh Kak Nasir tadi bahwasannya kami ini agen perubahan kami bisa menentukan nah jadi terus juga di kota Palembang ini kalau kita menyesuaikan data kita mayoritas memang Gen Z dan juga Melenial nah tentu kami sebagai generasi muda membuat membuat gerakan ingin ya tadi mencegah hal-hal yang tidak ingin terjadi kayak gitu kan bener ada beberapa calon baik di tingkat kota Palembang maupun Sumsel sebenarnya tiga calon-tiga calon iya iya tiga pasang nah tiga pasang jadi sangat potensial dan juga sangat ingin kami kaji satu sama lainnya gitu kan nah konteks ini akan sebagai mahasiswa intinya akan menentukan sikap apabila memang paslon-paslon tersebut menyesuaikan apa ya bisa keinginan kami dari generasi muda inigensi dan milenial dan juga bisa membangun dan juga memperbaiki kota-kota kita ini tentunya juga di Sumatera Selatan ini seperti itu kalau lihat temanya ini kan netralitas ASN dipertanyakan itu berarti kalau dipertanyakan kita sudah melihat sendiri ada sesuatu kenapa kira-kira perlu dipertanyakan itu nah kalau ini perspektif kami ini bukan mau mengangkat atau membicarakan saja bahwasannya memang kami sudah sudah mengkaji sudah mempunyai data ada beberapa di daerah khususnya kota Palembang ini ada ASN yang terlibat yang terlibat itu yang sudah naik di media beberapa ASN ya di mungkin di tingkat camat di tingkat lurah kayak gitu dan juga ada oknum-oknum ASN yang identifkan dengan satu calon atau paslon kayak gitu nah itu kalau menurut kami kami kaji kayak gitu itu melanggar melanggar ya baik itu melanggar kode etik maupun melanggar apa yang bisa diatur di pemerintahan ASN ya artinya kalau melanggar kan yang bisa menindak itu bawah selu ya kalau bawah selu kan sebenarnya kan bawah selu juga punya perangkat untuk mengawasi pelaksanaan itu ya kalau mereka tahu mungkin atau kalau pun tidak tuh barangkali ada pintu lain yang mungkin laporan dari masyarakat seperti apa nih Om Hai kali kira ya prosesnya fenomena ASN ini kan menarik iya karena ada tiga instrumen lembaga institusi yang masuk ke situ ada TNI Kuri dan ASN kenapa kalau TNI Kuri jelas posisinya netral karena memang dia nggak memilih kemanat reformasi menghendaki dua fungsi habis gabuskan dan mereka tidak memilih dan perusahaan tinggal ASN kemarin dulu eh sekitar masa tiga bulan seperti ada isu wacana untuk menjudicial review bagaimana hak politik ASN dihapuskan saja sebetulnya jadi sama seperti biarkan mereka mengabdi saja perkara soal soal apa kepemimpinan itu biarlah menjadi milik-milik apa milik sipil nah jadi begini ada problem yang cukup serius dalam pola pola-pola sebetulnya apa sih ya ketakutan kita dengan ASN ini dalam demokrasi itu kan ada prinsip jujur adil dan equal nah kalau jujur adil mungkin kita bisa jalankan secara prosedur nah equal itu adalah prinsip setara nah ketika ada satu kandidat atau dua kandidat yang mendapatkan keuntungan lebih karena dia menyapat sebagai birokrat maka kemudian itu nggak menjadi equal maka sebetulnya fenomena FNAPC fenomena incumbent itu menjadi barang serius yang harus kita pertimbangkan dalam perangka ini kenapa misal ada incumbent yang mau maju menjadi kepala daerah incumbent mau maju tapi dia masih menjabat kemudian ada kandidat lain yang mau maju nah dalam 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 demokrasi ada satu kandidat yang diuntungkan kenapa karena ada panggung birokrat yang berjalan beririsan dengan kepentingan elektoral itu problem yang cukup serius sehingga ada uang negara yang mungkin untuk kebijakan publik tapi berhimpitan dengan kerja-kerja elektoral maka kemudian kalau kita lihat fakta di apa di kota paling memang kita bukan aja waktu Bu Fitri masih masih menjabat elektabilitasnya tinggi pun juga dengan para sadar kedewa menjabat di ujung-ujung tinggi karena ada panggung birokrat yang dimainkan disitu nah ASN ini kan wataknya kalau mohon maaf kalau bahasa kolonial yang itu meodat menurut kata pimpinan nah dalam posisi politik inilah sebetulnya mereka sedang cari panggung karena promosi jabatan itu lahir pada kerangka-kerangka politik yang modelnya seperti ini gitu dulu bang nanti kita diskusi lebih lagi ya jadi kalau lihat mencari panggung ini kan sebenernya kan porsinya tidak banyak biasanya karena kan yang tapi kan yang paling banyak mungkin di data di yang ditemukan kemarin mungkin bukan mereka yang segera cari panggung ya mungkin bahkan mungkin mencari hidup juga karena kan bukan barangkali ada memang ASN yang mencari panggung yang berharap dengan kandidat itu salah satu kandidat menang dia akan mendapatkan posisi tapi kalau bagi ASN yang di seterata menengah itu kan biasanya tidak berharap jabatan mereka kan ada hal-hal apa kira-kira selain itu nah kalau prestasi kami ya bang kayak gini sebenarnya ini wilayahnya tadi yang dikatakan Bawaslu nah terus terang juga kami juga kemarin itu sudah bertemu dengan komisione Bawaslu kayak gitu kan salah satu tetapi memang yang siapa tuh Bawaslu nya ya Bawaslu Kota Palembang ya mungkin divisi hukum lah kayak gitu kan yang jadinya hadir hari ini ya ya kenapa nggak jadi kan mungkin karena ada kesibukan masing-masing dipertanyakan juga berdua pertanyaan netralitas Bawaslu ada apa netralitas penyelenggaraan ya jadi kalau perspektif kami pandangan mungkin yang dilakukan oleh ASN mengarah tidak netral itu pertama ya benar mungkin mencari kesempatan ya mencari panggung ya mencari ya tadi kan momen momen ya di saat pilkada baik Kota Palembang ya Sumatera Selatan nanti kan memang bergensi gitu bukan hanya Kota Palembang aja mungkin daerah-daerah lain juga kan sudah banyak penyelenggara-penyelenggara ASN yang melanggar kayak gitu Pak nah tetapi di sini ASN ini kalau perspektif kami pertama memang dia mau dari panggung kesempatan momen kedua memang di sini ada kalau pandangan kami ada yang mengarahkan ada yang mengarahkan dan ada intervensi-intervensi baik itu ya dari intervensi siapapun itu nah kami yang akan mengkajinya kayak gitu dari siapakah ini yang kalau bahasa kami itu bohirnya siapa ini jadi bisa menggerakkan ASN ini otaknya ASN ini mungkin kalau nggak ada kasarnya itu kalau nggak ada yang mengarahkan ya benefit atau nggak ada feedback untuk mereka mungkin nggak mau dia kayak gitu kan ya kayak gitu karena saya yakin ASN itu ya terpendidik terpendidik orang terpendidik terpelajar tapi kan kalau kita bicara soal panggung terenggara sebenarnya kan ada risiko juga ya ya kalau risiko kemudian di dukungnya itu terpilih ya tapi kalau dia tidak terpilih sebenarnya kan juga bersiko akan tenggelam juga dia itu sebenarnya apa bagaimana apakah memang biarkan kalau saya cuma ada gantungan ada risiko juga kalau kita mau buka-bukaan secara kontroversial ada dua kandida dari ketika ini yang berpotensi atau berpeluang untuk mengarahkan siapa katakanlah Bu Fitri karena beliau yang kedua Pak RT kedua-dua kendat ini punya jaringan yang kuat dalam itu karena pernah paham itu bagaimana di level S1 S2 yang main level S3 4 yang memang paham itu dari terbelah jadi kalau berbicara soal kandidat kedua itu yang bermain hari ini nah tinggal persoalannya seberapa kuat penetrasi di bawah oleh ASN ini kan punya hak pilih hak politik dan kemudian dia punya legitimasi untuk mengarahkan karena bagian dari pemerintah nah problem ini kan merugikan kandidat lain nah apa yang sebetulnya mau kita krisi tadi prinsip equal yang dalam demokrasi itu seharusnya ditegakkan ada prinsip equal itu yang ditabrak dalam posisi ini nah kemudian memang problem yang lainnya adalah katakanlah bahwa ASNU inspektoran gak kerja kenapa selama ini gak kerja bahwa ASNU gak tegas bahwa ASNU ini hanya oke lah kita mau buka-bukaan lagi ada dua lembaga di luar partai politik yang bekerjanya bisa seperti semi-parple iya apa pertama adalah penyelenggara pemiru tapi yang kedua adalah ASN ini bukan partai politik tapi memiliki struktur persis sama seperti partai politik yang kalau kemudian masih dihidupkan ini luar biasa bergeraknya di tingkat TPS KPU sampai bawah ada bawah TPS ada pun juga dengan tanpa birokrat kecamatan lurah-lurah bisa ngilirti nah orang-orang yang mampu memainkan penanti melakukan penetrasi punya orang-orang punya pengaruh yang kuat untuk memainkan dua-dua kita kritik juga ini berwasu nggak ada kenapa kan jangan-jangan main mata juga ya Iya main mata dan main tangan kalau kita sudah punya warna semua iya ada warna kuning merah jingga ungu itu dibalik itu dibaliklah mulai dari tim-tim selah prosesnya sudah buka-buka resep umum lah PPK manuas cam selama macam nanti apakah mereka ini sudah bekerja sudah panas tapi biasanya bekerja di ujung iya iya benar kalau kita berbedah soal pilihan itu kan ada pemilih emosional ya ada pemilih rasional ada pemilih transasional ada tiga variabel ini dalam mereka di Subilkada hari ini nah pemilih emosional itu mungkin keluarga klub-klub apa klub-klub hobi ya kan keluarga klub hobi komunitas sepatu yuban ada pemilih rasional jadi hari ini kalau kita lihat orang masih bergerak di wilayah emosional makanya kalau kita lihat di kilbuk nggak ada jargon yang misalnya di cuo mengatakan saya akan bangun rakyat enggak menyala abangku iya nah menyala abangku ini definisinya apa kita paham bahwa porsi pemilih hari ini 25% gengsi dan 25% lagi lebih Melanie yang ada 50-50% di Sumatera Selatan anak-anak muda yang ini pemilih emosional ini segmentatif sekali nah jadi memang kita belum masuk kepada pemilih rasional nah kalau misalnya dua minggu-minggu terakhir itu sudah masuk ke wilayah kalau sekarang sebulan terakhir ini ya mungkin dua minggu itu sudah masuk pemilih transasional nah sebenarnya ini perdebatan seluruh kalau bahwa selunya hadir kita bisa menanyakan tapi kan juga Om Haikal juga bisa orang-orang sebenarnya kan batasan-batasan ASN boleh tidak boleh seperti apa sih saya juga baca katanya ASN boleh hadir di kampanye tapi sifatnya pasif tapi kan ini kan tipis ini pasif dan arti itu kan sebetulnya pernyataan Mendagri untuk sebetulnya menjelaskan Pilpres boleh maju itu kan lagi panas-panas untuk Pilpres tiba-tiba Tito mengatakan boleh kampanye Jokowi mengatakan saya ini kita seombak kan walaupun akhirnya Prabowo Gibran menang nah ini yang kita kita inginkan sebetulnya ASN itu sudah lah kembali kepada dia digaji oleh negara Pak kalau kita mau jujur apa yang mau kita perbukan dalam pilkada ini yang mau diperbukan ini kan sebetulnya ada sentralisasi anggaran yang kita kenal dengan APBD apa makanan yang dipajak-pajakin dikumpulkan APBD nah kita memilih kandidat dalam pilkada itu adalah milik siapa yang akan mengurus APBD jadi definisi pemerintah dalam demokrasi lokal dalam teori demokrasi sebetulnya adalah orang yang sedang diperintah jadi ASN itu adalah orang yang sedang kita perintahkan untuk mengurus kita kenapa dia urus lah ya itu problemnya ya tapi kalau kita lihat nih semuanya pagi ini dari sudut pandang calon ya calon wali kota misalnya kan kita kan wali kota di panembang kira-kira apa sih keuntungan bagi calon ini dengan mereka memanfaatkan ASN ini Oh jelas banget kira-kira nih misalkan keuntungan kerugiannya misalnya kalau kita mau lihat orang itu kan apa sih kalau kita kalau kalau kita lihat dalam kita ambil ambil dulu sekarang ini ya secara paradigmatiknya ya bahwa demokrasi ini kan pasar politik ya jadi soal pasar politik dalam demokrasi itu bernama pilkada ya ini kan pasar nih siapa yang mau perebut ada kandidat ada partai politik ada peserta apa yang diperbutkan DPT daftar pilih tetap tapi manusia-manusia kan ini diperbutkan yang nanti angka itu akan kekonfes dalam hasil kotak suara nah dalam perjuangan Melayu DPT yang paling banyak hak politik hak suara yang paling banyak inilah mereka bergerak kelurahan kecamatan perintahkan lurah-lurah pintakan korenator kepada RT RT tolong siapkan nanti di ujung kita ada logistiknya kan begitu nah ini yang hari ini sudah menjadi reaksi umum nah kita harus sampaikan dengan keritu nggak boleh kenapa pemilih yang model begini akan mengganggu pemerintahan ke depan karena operasional logistiknya tinggi dan itu akan berdampak pada kebijakan-kebijakan ke depan apa misalnya mereka nggak fokus lagi berbicara soal pengabdian berbicara soal bagaimana membangun apa political interest atau misalnya public interest soal-soal kepentingan dulu enggak dia berpikir bagaimana HPB ini dilolak dibajar sama-sama di kembandan itu kemudian untuk jadi kalau kita bicara belakang lagi ya ASN kan dua kepentingan kebutuhan dan kepentingan saja kalau kita mau apakah dia abdi penguasa atau abdi negara dan rasa-rasanya dalam politik ini mereka bekerja untuk abdi penguasa dan abdi negara nah kalau temuan dari mahasiswa sendiri tadi kan ada kan kita punya data kita punya apa temuan-temuan seperti apa sih temuan apakah memang sangat banyak ASN yang kemudian terlibat atau seperti apa-apa hanya sekian persen kalau menurut kami saat ini pertama memang kalau ini belum terlalu banyak tetapi memang untuk pencegah hal ini jangan dulu nunggu banyak nah jadi kami sebagai mahasiswa khususnya dari kota Palembang lah kayak gitu kan ya harus mencegah apalagi di wilayah kota Palembang ini ya mungkin di daerah-daerah kita nggak bisa sebutkan kayak gitu kan oknum-oknum ASN nya kan lumayan terlibat kan dengan aktivitas paslon satu paslon kayak gitu kan terus juga dengan identik-identik paslon-paslon tertentu kayak gitu bang nah jadi di Sumatera Selatan ini sebenarnya potensial juga bang sebenarnya kekayaan alam ada ya sumber daya manusianya juga lumayan kayak gitu kan nah makanya mungkin untuk kedepannya ya kan kami pencegah kayak gini ini kan mulai gerak ini ya awal ini kan nanti kedepannya adalah mungkin kami mengundang kalau bawah seluruh kota belum bisa hadir kita mengundang lebih tinggi lagi ya provinsi kayak gitu bang terus juga inspektoran-inspektorannya gitu nah intinya belum terlalu banyak tetapi jangan nunggu banyak untuk pencegah kayak gitu bang ya mungkin sekitar baru 5% gitu bang ya sebagai mahasiswa harusnya tadi dengan data dengan data itu kita kelola-kelola menjadi trust isu dari percayaan isu dan itu kan bisa disampaikan ke Bawaslu ya Bawaslu nanti akan mempelajari ya benar bang sebenarnya kami ini sudah mau menyampaikan dengan Bawaslu khususnya Bawaslu kota kami diterima kemarin kan ngobrol ya ngobrol dengan ini dengan ya belum menunjukkan dalam artian kan memang kami sudah menunjukkan secara ya ini pelenggaran-pelenggaran dengan jawaban mereka juga karena mereka yang kalau memang sebelum pencalonan sudah ada tindakan kan ya kalau memang sudah pencalonan ini ya mungkin belum ada laporan saja kayak gitu kan kita sebagai mahasiswa dari IMM ini ya tadi mendepankan ya intelektual dan secara akademisi dulu kayak gitu bang kami nggak mau langsung turun-turun-turun tapi nggak nggak dikaji kayak gitu kan makanya Kak Ikal juga kan terima kasih lah kayak gitu kan sebagai perspektif pandangan secara pengamatnya iya kan kayak gitu ya intinya kami disini bukan mau keras-kerasan dengan berapa calon-calon baik Pilkada, Sumsel maupun Palembang jadi kita harus disini kaji sama-sama kayak gitu kan ayo duduk bareng-bareng kami sudah mengundang lah kayak gitu kan nanti next misalnya ada kutipan-kutipan yang bisa menyentuh para calon menyentuh inspektoran menyentuh instans-instans pemerintah yuk ayo kita diskusi kita dengan kepala dingin kayak gitu nah kalau melihat tadi kan ada sebenarnya pemilik suara itu kan besar persentasenya kan ada di Genji ya di Genji kemudian juga di kalangan wanita ya nah ya ada beberapa kali ada wanita yang masih Genji atau Genji yang masih nah sebenarnya seberapa efektif sih mengerahkan ASN ini kan sementara kan Genji ini kan rata-rata kan umurnya kan juga di bawah mungkin masih sekolah mungkin masih kuliah bukan bukan ASN juga padahal efektifitas ini tuh jadi gini kalau soal Genji dan Median memang bukan wilayah ASN ASN ini kan tuh wilayah yang sudah sepuh yang sudah senyum iya namanya dipenetrasi di wilayah basis pemukiman tapi jangan salah kerja-kerja birokrat yang ini nggak pernah tampak terus hubung rapat-rapat mereka yang di tempat tersembunyi di kafe-kafe nggak pernah mereka menampilkan yang muncul itu ada kutukan di ada ada apa ada ASN ikut kampanye contoh atau dia tutup mengarahkan itu kan yang terpotret saja di bawah itu kan itu kan gunung-gunung es cuma nampak di atas saja di bawahnya lebih banyak lagi sebetulnya bagaimana operasi-operasi bagaimana mengamankan penetrasi itu terus struktur sekali kenapa birokrat dipakai karena dia bisa bekerja secara terus struktur RT itu tahu TPS-TPS mana yang memungkinkan untuk meraih suara terbanyak paham mereka mana warga-warga yang kira-kira bisa diarahkan mana tidak paham dan untuk mengarahkan itu RT lebih mudah untuk percaya pada lurah nah kalau kita mau jujur lagi ini kan di level SL3, SL4 yang bermain itu yang sebagai bawah akhir tadi ya SL3, SL4 ini kan sedang berjuang jadi kita tebal itu bawah akhirnya ini atau yang di lapangan ini kalau di lapangan itu kasian ini oh bukan soal bawah akhirnya soal finansial itu hanya untuk mengarahkan pemilih tapi kan soal jabatan mereka sedang melihat ini apakah yang menang itu RT atau Fitri atau Yudha ke depan ini kalau dalam konteks Mereka di situ akan bergerak karena kalau salah memilih mereka akan puasa selama 5 tahun ke depan tidak ada jabatan dan momentum untuk bekerja dalam ruang-ruang politik proses promosi itu berjalan dalam proses ini apalagi misalnya kalau kita mau lihat coba kita perhatikan pada saat nanti hasil penghutan suara di TPS depan-depan PPK ribut lagi ada suara-suara hilang ada yang naik ada yang kurang sampai kemudian para pelindung KPU selesai plenum KPU disitu mulai banjir apa namanya papan bunga dan papan bunga paling banyak itu dari ASN ini membuktikan bahwa ASN itu bekerja untuk kerja-kerja politik mereka yang sangat struktural reali Pak maka kemudian netralitas ASN ini bukan dipertanyakan ditindak tegas ditindak tegas bawah selesai bekerja kalau bawah selesai bekerja main mata di KPP harus berjalan saya kira ini para banyak tidak ada semakin menarik kalau kita tinjaukan ASN tapi kalau di Pilples kemarin kan yang lebih mononjol itu bukan netralitas ASN yang dipertanyakan tapi netralitas PORI dan TNI karena justru kalau kita bicara terstruktur masif dan sistematis justru dua lembaga itu lebih terstruktur masif mainnya itu kan iya 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 memang ada wilayahnya ya iya 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 ngobi-ngobi setelahnya itu langsung langsung ya main lah langsung main ke kantor dan lain-lain kunjungan kayak gitu kan kadang juga kami ke Pemprov Pemkot instansi-instansi pemerintah dan juga instansi-instansi TNI dan PORI itu kami juga kadang main kayak gitu bang ya mau selaturahmi dengan yang kami kenal kayak gitu kan nah yang kami lihat ya di PORI di TNI itu sudah ada kayak ajakan-ajakan ya netralitas TNI netralitas PORI himbawan kayak gitu bang nah yang kami belum dapatkan untuk di instansi-instansi pemerintah kayak gitu bang nah makanya ada apa di sini makanya kami ini perlu dipertanyakan kayak gitu kan terus bagaimana sih tindakan benar kata Heike Lade tindakannya di mana apakah Bawaslu ini tidak kayak gini dan inspektorat kayak gini kayak gitu kan nah itu yang ingin kami tanyakan sehingga kami mengundang Bawaslu tapi memang karena sekali lagi saya buat statement ini ya tadi karena mungkin ada kesibukan masing-masing dipertanyakan juga di Bawaslu nah bisa dipertanyakan juga apakah memang beliau sudah memegang data ya atau sudah ada tindakan benar ya gitu kan atau takut memberi sangsi atau atau matanya lagi di YouTube nah begitulah namanya ya problema yang ada di timsel ini tapi paling tidak kalau dari tiga-tiga calon itu kan memang kita lihat memang dari jargon-jargonnya ya ada yang membawa era baru kalau era baru itu kan berarti memang mereka belum masuk dalam sistem ya berarti ada di luar nah kalau bicara di luar biasanya kan memang kalau ingin menang pasti kekuatanya harus lima kali lipat dari yang incumbent nah tapi kalau kita lihat yang luar Blackpink ibu PT juga sebelumnya juga menjadi wakil wali kota ya dan kemudian Pak Ratu Dewa juga sebelumnya juga memang dari segda terakhir kemudian PJ ya dan kemudian akhirnya mundur sebagai segda definitif artinya memang dia menghabis waktunya di sebagai birokrat memang ya ada pengaruh tidak kira-kira gambaran bahwa mereka-mereka dekat dengan birokrat ini yang justru lingkarannya SN dari kalau dari kami dulu ya iya kalau dari kami tentu bang nah ini pasti ada pengaruhnya sangat besar ya gitu kan karena mengapa karena sistem terkuat itu ya tadi sistem yang ditinggalkan yang setelah pemuasanya kayak gitu kan ya sudah terstruktur sistemnya kita ya rasanya itu sudah ditempatkan orang-orang terpercaya kita kayak gitu Pak jadi sangat terpengaruh kayak gitu kan apakah memang bisa diarahkan atau bisa di ya ditelawan kayak gitu Pak mungkin dari Kak Haikal juga pandangan perspektifnya beda kayak gitu kan ya jadi kita begini bicara soal apa namanya dampak jadi begini kalau kita pernah lihat di waktu gilipres ya ada istilah yang cukup viral bagi para penggiat demokrasi para pengkritik Pak Jokowiok itu apa ada namanya apa namanya politik pop barrel konsep politik pop barrel politik gampang bagi ya kenapa ini terjadi karena ada fenomena di Amerika Serikat ya ada fenomena di Amerika Serikat ada buru ada budak yang kalau dikasih makanan karena di sana babi halal ya dikasih gantong babi dimasak itu pada kabar rumput dan keberadaan dikasih makan itu si budak itu makin makin apa makin terikat makin manuk kepada pemimpin pada Tuhan maka kemudian konsep panas waktu Pak Jokowi itu ada gelondongan maksudnya luar biasa itu sebetulnya untuk mengamankan pemilik bahwa anda bisa makan itu karena saya presidennya ya nah ini pun terjadi tapi pada saat yang tidak ada ada kebijakan terakhir Oktober saya kritik juga soal kenaikan gaji irti dari 600-1 juta kenapa harus Oktober mundurkan saja setelah apalagi kan definisi sekda kemarin di media saya kan bilang di pal TV saya bilang ini gak adil sebelumnya ini gak adil kita gak tau ini untuk siapa 600-1 juta itu seharusnya dimundurkan setelah itu mungkin ada hubungan juga dengan kalau kalau calon misalnya kan hanya bisa janji nih kalau saya sebagai bukan hanya janji ini bukti ya itu kan bahwa ini adalah adalah pekerjaan titipan misalnya ini Pak Rd ini ini Bu Fitri nih misalnya itu kan itu kan kejelasan bahwasannya kami mereka sebelum jadi mampu untuk menaikan gaji irti ini pun ini mekanisme jadi saya kira ke depan bahwasannya bayi pg maupun kandidat incoming yang mau maju ya misal Bu Fitri jadi jadi setahun sebelum maju semua kebijakan yang berkaitan dengan finansial harus diamputasi gak boleh lagi dia karena tangan yang kasih kan rakyatnya nanti yang kasih kan rakyatnya nanti enggak bukan itu jangan lagi kepala daerahnya karena kalau berkaitan dengan anggaran itu akan merugikan kendat lain kita kan berharap ada siklus dalam kepemiliran itu maka kalau demokrasi itu gak boleh ada monopoli harus ada check and balance system ada eksekutif yudikatif ada batasan 5 tahun sekali kalau persoalannya kepemiliran itu hanya untuk enit-enit yang segitir itu gimana rakyat mau maju ya kita berharap ke depan bang sebetulnya untuk kota Palembang karena itu jangan tiga orang kalau bisa tujuh kalau bisa sepuluh orang terlepas mereka punya uang atau enggak karena kita pengen hadir orang-orang terbaik di kesempatan di kelurahan ya tokoh-tokoh terbaik itu muncul bersanding ya para mereka dengan yang lain tapi kalau kalau kemarin 20% itu kan mungkin hanya paling banyak bisa hanya 5 pasang kalau 20% saran kemarin kemarin kalau bisa hapuskan beruntung itu kemarin ada keputusan MK ya sehingga kemudian walaupun tidak juga dimanfaatkan karena waktunya yang mepet ya iya kemudian itu bang satu lagi ada soal independen itu kan waktunya dibuka calon independen cuma pros inputnya cuma satu minggu gimana ratusan ribu untuk input itu yang banyak gak mungkin ini prosedurnya dibikin tapi peluangnya diamputasi gak boleh jadi barangkali itulah semuanya kelebihan dan keuntungan sebagai incumbent barangkali ya bukan keuntungan itu yang harus itu keuntungan sebagai incumbent tapi merugikan gak ada lain kalau merugikan kan gak ekor dari sudut pandang tapi kalaupun mungkin semuanya incumbent juga bisa bermain semua barangkali ya seperti di gubernur itu kan nanti kan ada dua nih incumbent iya sama sebenarnya kan sebenarnya di kota juga incumbent juga hitungnya kan kalau kalau dia sentral ya kalau kita kan bukan sentral bukan komando yang komando itu mungkin partai tapi right bisa dikomandu ya ini masa dimana pimpinan nasional itu berusaha dibikin serahkan nah jadi kalau dari mahasiswa sendiri sebenarnya kan dengan kondisi yang ada sekarang ini apa yang mesti gak dilakukan atau mungkin ada semacam himbawa kepada ASN ya supaya mereka ya sebaiknya ya netral karena memang sudah ada aturannya ya harus netral ya kan benar yang kami harapkan dan yang ingin kami inginkan lah tentang netralitas ASN ya sudah cukup lah kayak gitu sudah cukup ya ayo sudah sama-sama lah bangun misalnya di konteks kota Palemang kita bangun kota kita tercinta ini dan juga di konteks wilayah kan sumber seleneng kan lumayan ya kata saya bukan tadi sumber daya alamnya yang lumayan sumber daya manusianya juga dan juga ya Alhamdulillah ya yang ingin kami inginkan ya tadi bahwasannya anak muda saat ini ingin ya pertama kolaborasi lah ya gitu bang kedua juga jangan sampai ya tadi ya instansi-instansi penguasa-penguasa ini mempaatkan fasilitas-fasilitas yang ada dan juga kami inginkan tindakan-tindakan yang bertindak kayak gitu kan harus tegas kayak gitu bang jangan jangan hanya teguran sanksi kayak gini-gini kayak gitu kan harus tegas memang kalau dalam undang-undang itu kan satu tahun dan juga 12 juta kayak gitu kan itu mungkin lebih besar lagi kan apakah memang dimutasi ke IKN IKN kan perlu itu kayaknya kan orang-orang gitu kan apakah di Papua itu perlu juga nah jangan ya hanya teguran-teguran teguran kayak gitu bang itu yang kami harap nah kalau dari segi aturan nih sebenarnya ASN juga bisa ikut main ya tapi syaratnya misalnya dengan cuti atau mungkin di luar jam kerja nah itu melekat itu seluruh sepenuhnya 24 jam kalau kalau cuti itu kalau tidak itu bukan kalau kepala daerah nggak ada ASN cuti untuk kampanye mana nggak ada bang nggak ada aturan nggak ada aturan kalau nggak adalah 6 bulan atau dia 6 bulan dan biaya maksimal 6 juta kecil hukumannya ini makanya nah kalau misalnya ASNnya misalnya kan dia memang supaya dia tidak terpengaruh letalitasnya pada seanggapannya cuti gitu nggak bisa oh tidak bisa tidak ada aturan ya ASN itu sama kayak polusi cuti nggak boleh walaupun dia nggak pakai israga nggak boleh karena dia digaji oleh negara sebagai ASN maka sebagai closing ya kita pengen hati-hati para ASN tolonglah bahwa anda digaji oleh negara untuk maafdi kepada negara bukan maafdi kepada penguasa tolong ada maruah birokrat yang harus dijaga dan jangan sampai kita pengen para OPD-OPD kantor-kantor OPD itu jadi posko pemenangan ini jadi persoalan saya kira itu closing saya ya mudah-mudahan sebenarnya kan kalaupun ada kandidat yang menang bukan karena mengerahkan ASN ya karena kalau dari hasil surpi terakhir itu sebenarnya sampai sekarang pun Ratu Dewa itu masih di atas artinya mungkin memang ada sekian persen pengaruh sehingga bisa menambah mendongkrak tapi walaupun mungkin mendongkraknya turun mungkin masih juga masih unggul tapi paling tidak siapa pun yang menang sebenarnya apakah karena memang murni era baru atau mungkin karena memang mereka punya pengalaman di Barokera sebenarnya yang terbaik itu adalah mereka yang mendapat suara terbanyak dan sebenarnya dan sebenarnya proses 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 prosesnya juga masih panjang ini bukan hanya di rapak ini enggak mesti pera nih begitu kan nanti ada di di MK ada di memilahkan suara masih pasti itu pertama mereka menang pertama itu terakhir ya kemenangan pertama itu adalah ketika mereka mendapatkan nomor urut sebagai peserta penduduk ya undian ya undian nomor ya kemenangan kedua menang di kotak suara TPS ya kemenangan ketiga menang dalam rekapitulasi berjenjang ya dan sampai pelindung KPU karena kalau di TPS dia menang pelindung KPU dia kalah berjumlah juga setelah pelindung KPU baru MK setelah MK bertarung lagi baru ada pelantikan jadi Pak atur atur nafas kandirnya harus panjang ini dan memang karena ini kan nanti masih ada patur X lain nanti ada serangan pajar yang lebih parahnya kalau yang mau yang dikerahkan itu juga menggerakkan X untuk apa iya itu kira-kira tapi paling tidak kalau memang ada temuan berarti sesuatu yang harus kita pelajari dan juga bagi bawah itu harus ditindak ya ya tadi Bang sesuai dengan tema kita kayak gitu kan netralitas ASN ini harus dipertanyakan dan ditindak kayak gitu kan Kak Haikal tadi dan juga siapa yang bertanggung jawab disini kan nah makanya kami ini ingin mengundang stakeholder-stakeholder dari pengamat penyelenggara inspektoran insansi dan lain-lain nah kami beranggapan bahwasannya ayo kita diskusi secara baik-baik gitu kan nah kami beranggap bahwasannya kalau yang menghindar itu biasanya itu yang bertanggung jawab gitu kan nah ini yang bertanggung jawab mungkin penindakannya kurang tegak gitu sanksinya kurang berat kayak gitu kan nah makanya dari itulah kami berharap kayak gitu kan berharap siapa yang bertanggung jawab disini kayak gitu kami mendapatkan jawabannya gitu kan misalnya kita bertanggung jawab bahwaslu nih bahwaslu cuma hanya bisa menegur atau tindakan yang menentukan kan inspektorat inspektorat eksekusinya ya berarti inspektorat yang bertanggung jawab secara besarnya kayak gitu bang makanya dari itu next nanti mungkin kami mengundang inspektoratnya kayak gitu kan apa sih hukuman sudah berat kayak gitu kan apakah memang keinginan kami tadi kan yang berat-beratnya itu kan mungkin dimutasi gitu kan orang-orang yang kayak gitu harusnya dimutasi dulu bang kayak gitu biar dikasih pelajaran kayak gitu bang jangan dipromosikan ya jangan dipromosikan dipromosikan kayak gitu bang jadi dimutasi dipromosikan mungkin dia ada perubahan ya oke demikalah perbincangan kita barangkali dengan adanya pertanyaan ini mungkin maksudnya juga menyentuh ASN menyentuh hatinya ya kalau sekarang ini masih terlibat full agak mengurangi aktivitasnya menarik dan menyatakan menunjukkan bahwa memang dia posisinya netral ya dan juga bang kami ingin ya Kak Ekel sama Kak Nasir juga bahwasannya memang di setiap instansi pemerintah birokrat itu kami pengen lah kayak gitu kan bukan yang mau mencontoh ya kayak di TNI ya selamat datang selamat datang itu ada lah kayak gitu bang harga mati ASN apa kayak gitu bang nah pengen lah kami kayak gitu ASN harga mati nah kayak gitu bang ya mungkin jangan paste-paste yang TNI dan Polri benar kayak gitu kan mungkin kami ASN apa-apa bukan harga mati kan itu atau harga diri bisa di kuas tanduk OPD kami menerima serangan pajang ya menerima dan menyalurkan tapi kalau mau tidak akan menjadi agen penyaluran ya ya kami pengen lah kayak gitu kan dan juga dari pihak-pihak yang terkait yang bisa menindak ya kan dalam artian baik itu bahwa tindakan itu harus tindakan yang tegas tindakan yang harus berat biar mereka itu jerah dan juga tidak melakukannya sistematis tadi yang kita buka sistematis artinya kan beruntung kita punya tiga calon ya kalau lihat pendidikannya pilihlah Yudha eh dokter salah satu dari calon itu yang dokter itu Yudha dan juga selama ini sudah banyak berkecimpung dalam dunia kesehatan pendidikan ya kan kalau yang punya pengalaman sebagai pejabat pejabat ya Ibu Piterianti pasangannya juga entrepreneur pengusaha ya kalau mau jadi sudah mateng itu ya Pak Ratu Dewa tinggal kita memilih itu kira-kira sumsel juga kayak gitu bang sumsel juga kan memang mayoritas sudah pengalaman semua iya mungkin dengan generasi-generasi sekarang mungkin ya kayak yang diteklinkan presiden kita kan ya menyalah abangku kan menyalah presidenku gemoyku kan terus juga mungkin dengan mata hati membuka kita untuk perubahan yang terakhir sumsel cerah ya era-era yang baru era-era yang membawa sumsel kita semakin cerah dan lain-lain ya Pak masih ada lagi? cukup Pak cukup, demikian barangkali perbincangan kita semoga tidak hanya sebatas diskusi tapi ada follow up dari Bawaslu dan juga tindak tenggas dari Inspektorat karena bagaimanapun kalau hanya diskusi ya hanya sebatas retorika dan wacana demikian semoga berhormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih selamat menikmati terima kasih